Laporan keterangan dan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Madiun tahun 2021 disampaikan oleh Maidi pada 25 Maret 2002 dalam rapat paripurna. Di hadapan para anggota Dewan, Wali Kota membeberkan hasil kinerjanya selama setahun terakhir. Seperti pertumbuhan ekonomi Kota Madiun tahun 2021 yang surplus 4,83% dibanding tahun sebelumnya minus 3,39%. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka turun 0,17 poin yang dari semula 8,32% pada 2020 menjadi 8,15% di tahun 2021. Meski begitu, Wali Kota Madiun Maidi mengaku presentase jumlah penduduk miskin di Kota Madiun mengalami kenaikan 0,11% dari sebelumnya 4,98% pada tahun 2020 naik menjadi 5,09%. Untuk itu, pihaknya bakal terus menggenjot perekonomian untuk menekan angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita naik, itu aja di Jawa Timur, kita urutan ketiga dari bawah. Kota Madiun ya, dari nomor tiga dari bawah. Kemiskinan ekstrim kita, kita itu terendah di Jawa Timur. Jadi situlah kita tekan, kita tekan semuanya. Nah, angka kemiskinan ini kenapa angka kemiskinan itu naik? Karena pendapatannya turun. Pendapatan yang memasuk garis kemiskinan itu 511 ribu. Belanjanya sehari itu hanya 17 ribu. Ini yang dinamakan kemiskinan. Ini income perkapitannya turun. Karena ekonomi kita sedang terganggu. Kalau kota ini kebanyakan kan jasa. Kalau ini jasa semuanya banyak orang yang tidak banyak orang ke sini, ya jasa kita terganggu. Pendapatan kita turun. Kalau turunnya ini di bawah 511, itu masuk angka kemiskinan. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya, menjelaskan soal angka kemiskinan naik dari hasil LKPJ yang disampaikan Wali Kota Maidi. Dewan menilai, har tersebut lumrah lantaran tahun lalu masih pandemi COVID-19. Pihaknya berharap kondisi itu tidak berpengaruh pada perputaran ekonomi. Jadi laporan keterangan bertanggung jawaban itu akan ditandalkan kita dengan Pansus. Dan sebelum 30 hari, batas Pansus akan kita berikan rekomendasi. Seperti apa rekomendasi DPRD atas laporan bertanggung jawaban bertanggung jawaban kepada Wali Kota itu, kepada Wali Kota, pada Pali Penabit. Ya, kita telah aduh. Karena memang se-Indonesia, angka kemiskinan otomatis naik dengan pandemi COVID-19 hampir 2 tahun ini. Dan mudah-mudahan itu tidak berpengaruh. Di satu sisi, PAD kita naik, jadi kita juga harus berikan apresiasi itu kepada pemerintah. Dengan bertumbuh pesatnya ekonomi di Kota Madiun, dengan lapak-lapak yang ada, kami harap itu salah satu hal yang dapat mengurangi angka kemiskinan nantinya. Setelah LKPJ disampaikan oleh Wali Kota, pihaknya membentuk Pansus yang diketuai oleh Ngedi Trisno. Sementara pembentukan Pansus LKPJ setelah 3 bulan berakhirnya tahun anggaran 2021 bukanlah keterlambatan. Kris Wanto, JTV, Madiun